Nikita Birzadi, ledek fans Fadati Klesdi Kejora dan Rizky Bilar, emang enak. Sekarang Rizky Bilar lu bully, gara-gara dia selingkuh dan ngebanting Lesti, coba. Waduh, bener-bener hatizen ini. Dicekik, Nyai, si Lesti. Alah. Terus kalau dia dicekek, terus gue mesti apa? Kalian tuh lucu, netizen. Dulu gue dibully sama fans-fansnya. Rata-rata hampir semua fans-fans yang bully gue. Sekarang gue baca-bacain, iseng-iseng gue sambil berak gue baca-bacain komen-komen di akun Gossip. Yang tadi pada ngefans, akhirnya pada ngebully artisnya. Kan makanya kalau ngefans itu jangan brutal. Wailun celaka, wailun nama neraka. Likul lihumazatil lumazah, celakalah orang yang suka mengejek-ejek. Kenapa tiba-tiba ayat ini yang Ustaz pilih? Saya udah diajik orang berapa hari ini. Itulah ayat yang saya pilih. Daripada saya mencaci maki di internet, bagus saya bawa ke pengajian. Wailun likulli humazatil lumazah, celaka orang yang suka mengejek, celaka neraka wail bagi mereka yang suka. Likulli semuanya, tak ada terkecuali. Humazah lumazah. Apa beda humazah dengan lumazah? Humazah mengejek dengan mulut. Lumazah mengejek dengan perbuatan. Begitu dalam kitab tafsir. Humazah bilisan. Lumazah bil fi'li. Dengan perbuatan. Jadi kalau ada orang ngejek pakai whatsapp, humazah apa lumazah? Instagram, Twitter, BBM. Dipakai lumazah. Hebatnya Al-Quran. Dibedakannya antara lisan dengan perbuatan anggota badan. Wailun likulli humazatil lumazah, celaka dan neraka lah bagi orang yang mengolok mengejek orang lain dengan lisan lidah maupun dengan tangan anggota badan. Ada orang mulutnya diam, tapi perbuatannya luar biasa. Ada orang tak buat apa-apa, tapi lidahnya luar biasa. Ada orang mulutnya diam, tangannya tak berbuat. No action. Hatinya saja. Yang hati dimaafkan Allah selama tidak diperturutkan. La yukallifullahu nafsan illa. Kenapa orang mengejek? Karena tidak klarifikasi. Kenapa orang mengejek? Karena tidak tabayun. Inja'akum fasiqum binaba'in. Kalau datang orang membawa berita. Fatabayyanu klarifikasi. Alhamdulillah masalah ini sudah saya klarifikasi. Bapak-Ibu sudah tengok klarifikasinya? Belilah paket. Diupdate lah. Ape-ape yang macet-macet itu dilem aja. Campakkan ke sungai. Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira penjelasan saya itu sudah jelas? Jelas insya'Allah. Siapa yang tak jelas? Betungkik telinganya. Nanti yang mengupload ini di internet, kalian buatlah terjemah di situ. Tungkik adalah telinga benanah. Banyak orang yang tak faham itu. Lalu siapa lagi yang celaka? Kita lanjutkan. Saya sebetulnya mau nunjukkan aja ya. Kira-kira masih jauh dari kori internasional. Tapi sikit-sikit jadi lah kan. Apalagi perbuatan orang ini. Lidahnya mengejek. Tangannya mengejek. Perbuatannya mencelak. Ada lagi perbuatannya yang paling mengerikan. Jama'ah mengumpul. Harta, wa'at, dadah, menghitung. Kerjanya dua aja. Ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung. Batu mati. Nikita Birzani ogah mengomentari kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang melibatkan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Namun Nikita Beledek fans fanatik pasangan yang kerap disebut Leslar itu. Lesti Kejora diketahui melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Ibu satu anak itu mengaku didorong ke kasur dan dicekik hingga dibanting ke lantai oleh Bilar. Kabar ini sangat mengujudkan publik. Banyak artis yang telah mengomentari kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora termasuk Nikita Birzani. Namun berbeda dari biasanya, Nikita Birzani ogah menanggapi kasusnya langsung. Ibu tiga anak itu ngegas dan menyinggung perlakuan tidak menyedangkan yang dulu diterima saja dari fans Leslar. Jangan panggil-panggil nama gue buat kasih tanggapan. Loh netizen pada sarap semua. Tulis Nikita Birzani pada unggahannya pada Jumat 30 September. Dulu gue dibully sama fansnya yang fanatik, sekarang fansnya sendiri yang bully artis yang diagung-agungkan. Emang enak, sambungnya. Artis Nikita Birzani memang sempat berseteru dengan Lesti Kejora. Artis kontroversial tersebut menyebut Lesti berubah sejak kenal Rizky Bilar. Nikita Birzani juga menyendir Lesti soal wanita berhijab hamil duluan dan menikah siri. Karena ucapannya yang julid, Nikita Birzani diserang oleh fans fanatik Rizky Bilar pada Lesti Kejora. Kini Nikita Malik menyerang fans Leslar dengan meledek mereka terlalu... Nikita Birzani ogah mengomentari kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang melibatkan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Namun Nikita meledek fans fanatik pasangan yang kerap disebut Leslar itu. Lesti Kejora diketahui melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Ibu satu anak itu mengaku didorong ke kasur dan dicekik hingga dibanting ke lantai oleh Bilar. Kabar ini sangat mengujudkan publik banyak artis yang telah mengomentari kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora termasuk Nikita Birzani. Namun berbeda dari biasanya Nikita Birzani ogah menanggapi kasusnya langsung. Ibu tiga anak itu gegas dan menyinggung perlakuan tidak menyedangkan yang dulu diterimanya dari fans Leslar. Jangan panggil-panggil nama gue buat kasih tanggapan loh netizen pada sarap semua. Tulis Nikita Birzani pada unggahannya pada Jumat 30 September. Dulu gue dibully sama fansnya yang fanatik sekarang fansnya sendiri yang bully artis yang diagung-agungkan. Emang enak, setambungnya. Artis Nikita Birzani memang sempat berseteru dengan Lesti Kejora. Artis kontroversial tersebut berjebut Lesti berubah sejak ketika.